Jadi hanya asumsi-asumsi saja, narasi-narasi, kecurigaan, oh kami ini kalah karena Pak Presiden nunjuk pejabatnya di sana. Tapi ternyata termutin seperti itu, tidak ada. Dan kemudian juga di luar negeri juga gak ada pejabat ya, di luar negeri juga gak ada pejabat, gak ada pejabat, gak ada pejabat, gak ada pejabat, ya tetap aja juga menang 02-nya gitu loh. Jadi ini ya kita pikir ya yang harus kita pahami, jangan sampai ada lagi narasi-narasi yang menyudutkan Pak Presiden ya, tentang adanya pejabatnya bansos. Nah soal bansos mungkin besok akan lebih jelas dan pejabatnya juga gak akan jelas, eh nanti, nanti akan dijelasin sedua, kita akan jelaskan lagi tuh ya. Jadi itulah mungkin yang saya sampaikan, terima kasih. Sedikit saya koreksi tadi ucapannya Pak Bambang Wijayanto ya. Di mana ada pejabatnya itu Pak Jokowi datang kampanye. Setahu saya sampai hari ini Presiden Jokowi tidak pernah melakukan kampanye apapun dalam pemburu kemarin. Jadi itu di koreksi ya, jangan nanti jadi fitnah. Pertama saya ucapkan mudah-mudahan cepat jadi jaksa agung. Mudah-mudahan jadi jaksa agung. Oke, kalau kemarin saya mengatakan kita menang 20-0. Kenapa? Salah satu inti gugatannya kan tentang si rekap. Dia bilang si rekap itu alat curang. Kita udah patahkan, karena ternyata putusan final itu bukan berdasarkan si rekap, tapi suara berdasarkan manual dan berjenjang. Jadi patah sudah satu bagian dari surat permohonan, yaitu tentang si rekap, 20-0. Sekarang tambah lagi 10-0 hari ini, jadi 30-0. Kenapa? Dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Tapi saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu hakim yang mulia Arief membahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengacara, dan 20 tahun di kantor raksasa dunia, 4 tahun di Australia dengan 700 pengacara bule. Apa yang saya pelajari, tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum, kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Gugak permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, Jokowi termasuk mengenai Bansos dan PJ juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri, tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Jadi bagaimana mungkin nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum, melakukan kejahatan, dan juga mendagri. Ya, enggak mungkin. Kalau ini dalam perkara perdata istilahnya itu, bahasa Bataknya, bahasa Belanda, need on fan click, gugatan tidak dapat diterima. Jadi makanya saya bilang, sudah 30-0. Ditambah lagi, 5-0 lagi, jadi 35-0. Aceh, Aceh 24 kepala daerah, 23 PJ kalah. Ternyata kalah, 0-2. Di Jakarta, hampir berimbang, kurang apalagi dekat sama pusat kekuasaan, tapi hampir berimbang, 0-1 dan 0-2. Jadi sekali lagi, hari ini, 35-0. Nanti kalau nanti sore mengenai Bansos, mungkin akan kenap 50-0. Itulah. Dan sekali lagi, kita berharap, teman kita ini cepat jadi Jaksa Agung. Bapak, Bapak itu jelasin. Begini, saya nulis buku mengenai depo niring. Saya bikin penelitian. Dan status Bambang itu sampai hari ini masih tersangka. Dan saya punya bukti, seminggu sebelum kampanye, Jokowi sudah tidak kampanye. Saya punya bukti itu. Jadi itu adalah tuduhan, fitnah, ceritaan, dan lain sebagainya. Selebihnya sudah dikatakan oleh Pak Oto, sama nama saya, tapi dia lebih pinter. Pak itu bahwa memang semua bisa dipatahkan. Sekian, terima kasih. Kita tetap bersahabat. Nanti harus disini dulu. Kita tetap bersahabat. Ini dong, walaupun udah 35-0, gak apa-apa. Ya, itu, begitu. Gak apa-apa. Diarangnya disini. Oh, jangan dong. Nanti. Nanti, 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 nanti. Nanti, nanti. Nanti, nanti. Nanti, baru kok sambutan gitu. Jadi, terima kasih, rekan-rekan, wartawan. Jadi, semua sudah disampaikan oleh Prof. Yusril, Prof. Oto, Bang Hotman. Hotman, kata refli Hotman. Si, bambang, berubah-ubah. Ibu, gue, ngasih gue Hotman. Hotman. Jadi, semuanya akan kita tindak lanjuti semua dalam pemeriksaan saksi berikutnya. Yang akan lebih seru nanti, pemeriksaan saksi mengenai Bansos, mengenai PJ, dan sebagainya, itu akan lebih seru lagi sore nanti. Sampai kita tunggu iklan selanjutnya. Silahkan, Pak Refri. Di pembuka-buka dulu.